Tersangka LPF Rianto akhirnya resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Bengkul Tengah setelah kasusnya dilimpahkan oleh Polores pada Rabu Siang. Karena sudah dinyatakan lengkap, LP diantar Kejaksaan Negeri Bengkul Tengah menggunakan baju tahanan dan tangan di Borgol. LPF Rianto diduga melakukan tindak pidana korupsi menyelewengkan retribusi tenaga kerja asing tahun angkaran 2018 dan 2019 lalu, ketika dirinya memegang jabatan di Dinas Tenaga Kerja Bengkul Tengah. Akibat perbuatannya itu, negara dirugikan hingga 1,6 miliar rupiah. Berkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing dalam perpanjangan izin tenaga kerja asing di Kabupaten Bengkul Tengah pada Dinas Tenaga Kerja dan Krampus Migrasi Kabupaten Bengkul Tengah tahun 2018-2019 dengan tersangka atas nama LPF Riantony Bin Ayudin. LPF Rianto yang mengenakan rompi tahanan ini di bawah rombongan Kejaksaan Negeri Bengkul Tengah dan dititipkan ke lapas kelas 2 Keluran Malebro, Kota Bengkulu, menunggu proses persidangan. Hari Sutrian, saya RBTV melaporkan. Terima kasih. Selamat datang. Terima kasih.